Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ini ada yang menanyakan bahwa Apakah Iblis itu sekarang sudah dihukum Atau masih belum dihukum Dan apakah dia menguasai bumi? Apakah Iblis sudah dihukum atau belum? Apakah dia menguasai bumi? Nah, saya mengajak kita Untuk melihat fakta-fakta kita suci Pertama Ada ayat-ayat yang mengatakan Iblis sudah dihukum Yohanis pasal 16 ayat 11 Aku Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini Telah dihukum Penguasa dunia itu adalah Iblis Iblis telah dihukum Yohanis 12 ayat 31 Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini Akan dilemparkan ke luar Dari ayat-ayat ini Kelihatannya Iblisnya sudah dihukum Kedua Ada ayat-ayat yang menunjukkan Bahwa Iblis itu disebut sebagai penguasa dunia Saat ini Dalam Ephesus 2 ayat 2 Kamu mentaapi penguasa kerajaan angkasa Itu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang berada Penguasa kerajaan angkasa Versus 6 ayat 12 Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging Tapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Kata-kata pemerintah, penguasa, penghulu udara Itu sama menunjukkan kekuasaan yang besar Lalu 1 Yohanis 5 ayat 19 Kita tahu bahwa kita berasal dari alam dan seluruh dunia Di bawah kuasa sinyal Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata Dalam Yohanis 12 ayat 31 Penguasa dunia ini Berarti Iblis penguasa dunia Yohanis 14 ayat 30 Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Penguasa dunia ini Iblis Juga dalam Yohanis 16 ayat 8 ayat 11 tadi Jadi berarti disini Fakta pertama tadi Iblis sudah dihukum Tapi fakta kedua dari kitab Sunsi Kok Iblisnya kok masih berkuasa ya Disebut penguasa dunia Lalu ada fakta yang ketiga Fakta yang ketiga adalah Menunjukkan bahwa Iblis atau setan Itu baru dihukum di akhir jaman Pada waktu pengadilan terakhir Wahyu 20 ayat 10 Dan Iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang Yaitu tempat binatang lagi palsu itu ada Mereka disiksa siang malam Sampai selama lama Jadi ada ayat yang mengatakan sudah dihukum Ada ayat yang mengatakan baru dihukum pada akhir jaman Tapi ada ayat yang mengatakan sekarang lagi berkuasa Nah kalau begitu sekarang bagaimana kita menyimpulkan Semua data-data ini Nah perhatikan bahwa ayat-ayat yang mengatakan Iblis sudah dihukum Itu kelihatannya berada dalam konteks Yang mengarah kepada fakta bahwa Yesus akan disalibkan Atau sudah disalibkan Karena itu Sepertinya ayat-ayat itu harus dipahami bahwa Melalui salib atau melalui kematian Kristus Setan digalakan Seorang teolog namanya Leon Morris Dia bilang begini Sama seperti salib menunjukkan penghakiman dunia ini Begitu juga salib itu menunjukkan kekelahan setan Bagi manusia salib itu kelihatannya merupakan kemenangan setan Itu kelihatan merupakan kemenangan dari kejahatan Tapi sebetulnya itu merupakan sumber dari kebaikan terbesar dunia ini Setan dikelahkan dalam apa yang terlihat dari luar sebagai kemenangannya Jadi setan dikelahkan melalui salib Kalau begitu bagaimana bikin kesimpulan Kesimpulannya pertama Setan memang punya kuasa yang cukup besar di dunia ini Tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Setan hanya bisa lakukan sesuatu atas izin Tuhan Kedua Setan sesungguhnya sudah dikelahkan pada saat Yesus mati disalib Ketiga Penghukuman setan Benar-benar akan diterima secara penuh dan final Itu adalah pada akhir zaman Itu kesimpulannya Ya Yesus mati dikelahkan